Menikah di tahun 2019 silam dengan wanita bernama Alifah Ebi, Diki Divi bersyukur memiliki istri yang setia menemaninya di kondisi apapun. Selama kurang lebih 3 tahun membina rumah tangga, pernikahannya dengan sang istri jarang tersorot media. Lalu, seperti apa sosok sang istri di mata Diki Divi? Seninya dalam rumah tangga bareng istri yang sekarang tuh, dia tuh pribadi yang memang kadang-kadang anak kecilnya kelihatan banget. Kelihatan banget anak kecilnya gitu. Dan dia tuh kan banyak banget. Minusnya dalam artian, minus bukan kekurangan dalam artian secara porsi istri tuh di rumah tuh gak terlalu banyak yang dipegang sama dia. Maka malah lebih banyak Diki, kayak senang memasak Diki. Oh, kami ilumin ya? Iya, kayak gitu. Emang dia gak bisa masak, dia akuin kalau itu. Aku mah emang gak bisa masak, atau dia begitu. Karena kamu yang jago masak, jadi dia suka beli bahan-bahannya aja, sementara Diki yang masak gitu. Saling membantu. Iya, tapi kalau rapi-rapi, tetap ya. Walaupun dirinya kerap tampil kemayu, tapi Diki pun menjamin bahwa pernikahannya bukan suatu kamuflase. Meskipun dirinya dan istri sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, Diki pun mengungkapkan beberapa alasan kenapa hingga sampai saat ini belum diberikan momongan. Pengen punya anak banget sih sebenernya. Tahun pertama menikah, beliau sudah hamil tapi keguguran. Waktu saya lagi syuting di Jogja, syuting film Tunnel waktu itu. Bareng Ferdi Solaiman sama Doni Alamsah. Wah, itu shock banget itu. Shock banget dikebarin di tengah-tengah syuting. Tiba dia nelfon, sempat saya angkat. Terus dia cuma bilang, aku mau ngomong. Saya minta break, saya pulang dulu ke hotel. Terus dia video call sambil nangis, sambil sholat. Kenapa? Ini udah gak ada. Kapanian? Ini Dede. Kapanian ini? Ya langsung dia nangis, tapi saya gak nangis, saya kuatin aja. Yaudah, berarti belum rejeki Allah kasih. Allah belum masih kita kesempatan untuk jadi orang tua berarti. Sabar ya. Iya. Mas saya kak, kuat dah saya emang. Saya iniin. Dia juga, nengat saya kuat kayak gitu, dia juga. Yaudah, iya. Mas saya matiin, saya gantian. Saya ke kamar mandi, saya nangis. Gede banget, saya nangis. Wah, 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 saya nangis. Gede banget. Yang penting dia gak tau, saya nangis saja. Nangis gede banget, habis itu udah. Normal dulu, satu hadiah full saya minta gak minta syuting. Saya break dulu karena gak bakalan nyambung, karena gak bakalan konsen. Besokannya baru saya syuting lagi. Yaudah, sampai sekarang belum dikasih lagi. Memiliki istri yang sangat mendukung dan memahami karirnya, merupakan suatu anugerah yang terindah di dalam kehidupannya. Hal ini juga merupakan kunci perjalanan kehidupan Diki untuk terus bisa memantapkan langkah di dunia entertain. Oleh karena itu, dengan rasa haru, Diki Divi pun mengutarakan pesan yang paling mendalam untuk sosok sang istri tercinta. Kurang-kurangin ngambeknya, pokoknya lebih banyak lagi sabarnya. Dan mohon maaf kalau quality time-nya itu selama setahun ini atau setahun setengah ini udah mulai kurang liburnya. Gak ada jalan-jalan, gak ada apa karena masih kerja terus. Insya Allah ini kan semua demi cita-cita kita dan masa depan kita nanti buat semuanya keluarga. Dalam perjalanan hidupnya, Diki Divi adalah seorang pekerja keras. Tak hanya itu, dirinya adalah sosok yang tak kenal lelah demi keluarga. Setiap tantangan dihadapinya dengan semangat juang yang membara, menciptakan jejak-jejak ketabahan yang menginspirasi. Melalui perjalanan penuh pengorbanan ini, Diki Divi membuktikan bahwa ketekunan dan cinta keluarga adalah kekuatan sejati yang memandu setiap langkahnya.